Calon tumbal pesugihan, part 17, sosok yang datang. Karena Neng Dinda lucu bagi kakak, dan kakak baru menyadari itu setelah 13 tahun berlalu, jawab Agil atas pertanyaan yang Dinda ajukan. Sejenak mereka berdua kembali terdiam. Mereka sama-sama memikirkan masa lalu, namun dalam sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang Dinda tentang Agil sudah jelas tak ada yang berubah. Ia selalu mengenang dan mengingat Agil seperti bagaimana yang hatinya inginkan. Namun beda halnya dengan sudut pandang Agil tentang Dinda. Sudut pandang itu selalu terisi oleh sesal, rasa bersalah, dan juga keinginan untuk menyalahkan diri sendiri. Mereka baru saja melewati sebuah rumah yang dulunya seingat Dinda adalah milik seseorang yang cukup berada di Malangbong. Namun entah mengapa rumah itu tampak seperti tidak terawat sekarang, dan seakan sudah tidak ada lagi harapan di dalamnya padahal masih ada yang tinggal di sana. Ada apa? Neng? Tanya Agil yang sadar kalau Dinda kini tengah memperhatikan rumah yang mereka lewati. Dulu rumah itu kayaknya enggak terbengkalai kan, ya? Kok sekarang jadi kayak rumah terbengkalai begitu, tanya Dinda. Oh, rumah itu memang dulunya terawat, Neng. Kita sering lewati rumah itu dulu kalau mau ke pasar Malangbong. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, rumah itu mendadak jadi suram dan sekarang malah terlihat enggak terawat. Kakak juga enggak ngerti kenapa bisa begitu, jawab Agil, memberi penjelasan tentang rumah yang tengah mereka lihat. Tapi masih ada orang yang tinggal di dalamnya, Kak, dan seharusnya yang tinggal di sana itu bisa. Ucapan Dinda mendadak berhenti secara tiba-tiba dan membuat Agil kini menatapnya dengan serius. Dinda melihat di atas rumah itu ada genderuo yang sama, dengan genderuo peliharaan Roy yang sering dilihatnya selama dua hari belakangan. Ia bahkan bisa melihat kalau genderuo itu sedang menghisap sesuatu yang asalnya dari dalam rumah tersebut. Neng, kamu lihat apa? Ada apa? Tanya Agil, sedikit berbisik. Agil mulai merasa merinding dengan keadaan di sekitarnya saat itu. Dinda sebenarnya bisa saja menghentikan aksi genderuo peliharaan Roy tersebut. Namun sayangnya ia saat itu tengah bersama dengan Agil. Agil jelas tak boleh terluka dan harus tetap aman saat berada di sisinya. Aku enggak boleh egois. Kali ini sebaiknya ku biarkan makhluk itu menghisap semua hal dari tumbalnya. Lain kali aku akan membuat dia benar-benar kehilangan sumber makanan, batin Dinda. Dinda pun menoleh ke arah Agil. Ayo, Kak, kita pulang dan berhenti melihat ke arah rumah itu. Ada hal yang Dinda enggak bisa ceritakan pada kakak mengenai hal yang baru aja Dinda lihat, ujar Dinda, sambil kembali menggenggam tangan Agil. Agil pun hanya mengangguk dengan patuh tanpa banyak bertanya lagi pada Dinda. Mereka berjalan kembali meninggalkan bagian depan rumah itu. Rasa merinding yang Agil rasakan tadi kini sudah lenyap setelah mereka tak lagi berada di tempat yang sama. Dinda tetap diam dan hanya menatap ke depan dengan ekspresi serius. Apakah saat ini Neng Dinda sedang memikirkan sesuatu? Tanya Agil. Dinda pun mengangguk pelan. Apakah yang Neng Dinda pikirkan berkaitan dengan yang Neng Dinda lihat di rumah tadi? Iya, kak Agil, itu benar. Maaf ya, Dinda jadi banyak diam jika melihat hal-hal yang aneh. Dinda sering banget begini sejak bisa melihat makhluk-makhluk halus. Kalau pada akhirnya kak Agil merasa enggak nyaman dengan apa yang Dinda jalani, kak Agil boleh kok menjaga jarak dari Dinda? Jawab Dinda. Jujur, satu Agil pun menghentikan langkahnya sehingga Dinda kini tertarik ke arah tempat Agil berdiri. Tautan tangan mereka terlepas dan Agil kini memegang kedua lengan Dinda dengan lembut. Tetap mata Agil tertuju hanya ke arah Netra Dinda yang berwarna coklat cerah. Seakan saat itu ia ingin Dinda tahu bahwa menyelami indahnya kedua mata Dinda adalah hal yang paling Agil dan bahkan. Mana mungkin kakak bisa menjaga jarak dari kamu, Neng? Kakak menyesal selama 13 tahun dan saat kamu sudah ada di hadapan kakak, maka kakak jelas enggak bisa jauh-jauh dari kamu lagi. Kamu enggak boleh ngomong begitu, kakak enggak akan jauhin kamu meski tahu apa yang ada di dalam diri kamu sekarang. Kak Agil akan tetap berada di sisi kamu, Neng. Tolong percaya sama kakak Agil, mohonnya. Dinda pun tersenyum, lalu mengangguk pelan. Ia benar-benar merasa tak tega jika harus menyakiti Agil dan meminta Agil menjauh darinya. Ia menyayangi pria itu dan berniat untuk membahagiakannya setiap saat. Emem, Dinda enggak akan meminta kakak Agil untuk menjaga jarak dari Dinda. Tapi, jika suatu saat Dinda pada akhirnya harus menghadapi sesuatu dan kak Agil harus menjauh agar tetap baik-baik aja, Dinda harap kakak akan memenuhi hal itu tanpa mencoba mengorbankan diri. Janji, tanya Dinda, mau tak mau, Agil pun menganggukkan kepalanya. Namun di dalam hatinya saat itu jelas sama sekali tak sejalan dengan anggukan kepalanya di hadapan Dinda. Maaf, neng Dinda, kakak enggak benar-benar bisa berjanji seperti yang kamu harapkan. Kamu adalah segalanya untuk kakak dan kakak enggak mau kehilangan kamu, batin Agil. Dinda dan Agil akhirnya tiba di depan warung tongseng milik Jaya. Keduanya masuk ke dalam warung yang tengah ramai oleh pengunjung. Denny dan Jaya tersenyum-senyum diam-diam saat melihat kedua insan yang tengah bergandengan tangan tersebut mendekat ke arah mereka. Assalamualaikum Mang Jaya, kak Denny, sapa Dinda sambil mencium tangan Jaya seperti biasanya. Waalaikumsalam, dari mana mau kemana ini teh, tanya Jaya, dari Masjid Agung, Mang. Sekarang Dinda mau nganterin kakak Agil pulang ke sini, jawab Dinda, polos seperti biasanya, satu atuh terbalik, neng. Harusnya juga Agil yang nganterin kamu pulang, bukan kamu yang nganterin Agil pulang, protes Denny. Dinda tertawa pelan, biarin kak, soalnya Dinda mau sekalian beli tongseng buat makan malam. Dinda tadi sore nggak masak buat makan malam sebelum pergi. Jadi, daripada cuma makan sama telur ceplok dan kecap, lebih baik Dinda beli tongseng sebelum sampai ke rumah, ujar Dinda. Mencoba menenangkan Denny yang tampaknya sudah siap bercerama. Jaya dan Agil hanya bisa terkikik geli, karena sejak masih remaja Dinda selalu saja mampu membuat Denny darah tinggi ketika mereka sedang bertemu. Eh, tunggu dulu di sini ya, neng. Kakak mau ambil dulu novelnya, pinta Agil, buru-buru masuk ke dalam rumah. Denny sampai harus mengerenyitkan kening saat melihat tingkah adiknya. Jaya membungkuskan dua porsi tongseng ke dalam plastik untuk Dinda, tak lupa juga dengan keripik tempenya. Setelah Dinda membayar, Agil pun keluar membawa novel karangan Dinda. Buat apa novel itu? Tanya Denny. Mau minta tanda tangan sama penulisnya? Jawab Agil. Hah, penulisnya? Di mana kamu mau minta? Denny kebingungan. Di sini, itu penulisnya. Neng Dinda, jawab Agil lagi. Ah, jangan ngaco kamu. Masa Neng? Denny pun terdiam saat Agil memperlihatkan foto yang ada pada biografi penulis di novel itu. Udah percaya kan? Ya udah. Agil minta tanda tangan dulu. Ujar Agil. Lalu menyodorkan novel itu untuk ditanda tangani oleh Dinda. Dinda pun hanya bisa tersenyum dan segera menanda tangani novel tersebut untuk Agil dan Denny. Setelah itu, Dinda pun segera menyerahkan kembali novel itu ke tangan Agil. Terima kasih ya, Neng. Insya Allah nanti kakak akan baca biografi penulisnya untuk tahu arti aja dalam nama penaneng Dinda, janji Agil. Iya, kalau udah tahu apa artinya jangan lupa kabarin Dinda ya, Kak. Dinda sekarang pulang dulu. Assalamualaikum, pamit Dinda. Waalaikumsalam, jawab Agil, Denny, dan Jaya. Dinda pun bergegas keluar dari warung tongseng tersebut, menyisakan Agil yang masih menatapnya diam-diam sambil menggenggam novel karangan Dinda di tangannya. Denny mendekat pada adiknya, lalu menepuk pundak Agil dengan tegas. Ingat kata bapak, jangan berharap lebih. Kamu pernah menyakiti dia, dan dia belum tentu bisa menerima kehadiran kamu lagi, bisik Denny, agar Jaya tak mendengarnya. Agil pun akhirnya hanya bisa mengangguk-anggukan kepalanya di depan Denny. Memasrahkan keadaan tanpa ingin memaksakan kehendak. Karena ia sadar, bahwa ia pernah membuangnya dengan kejam hanya untuk menggenggam sebongkah batu yang tak berharga. Benar adanya, bahwa sesal selalu ada di belakang. Jika saja aku tahu kalau menyakitimu akan menimbulkan sesal teramat dalam seperti ini, maka dulu aku takkan menyianyikan hadirmu demi dia yang akhirnya hanya menyakitiku, batin Agil, hancur. Dinda masuk ke dalam rumah setelah Rini membukakan pintu. Ia segera membuka bungkusan tongseng dan menuangnya ke dalam mangkuk yang baru diambilnya dari lemari di dapur. Gimana acara jalan-jalannya, sukses atau enggak, tanya Rini sambil menaik turunkan alisnya di hadapan Dinda. Dinda tersenyum sambil tetap fokus pada tongseng yang tengah dituang ke dalam mangkuk. Alhamdulillah lancar, meskipun sempat ada gangguan yang tak terduga, jawab Dinda. Hah, gangguan? Gangguan apa? Tanya Rini, sedikit penasaran. Tadi pas gue sama Kak Agil lagi minum es goyobot, tiba-tiba aja Roy sama Neng Hesti datang ke hadapan kita. Neng Hesti sih enggak banyak ngomong, tapi Roy yang banyak banget ngomong dan caper di depan gue. Pas gue panggil dia, Pak, di depan umum dan gue kasih tahu bahwa dia itu udah tua dan pantas dipanggil Pak, dia malah marah dan marahnya tuh ke Kak Agil. Dia hampir aja mukul Kak Agil kalau gue tadi enggak cepat menghalangi pandangan dia ke arah Kak Agil. Gue nantang balik dia buat adu fisik dan dia langsung mundur sambil menyeret Neng Hesti, jelas Dinda. Wah, kayaknya si Ko beneran itu laki-laki. Untung dia mundur, kalau dia nerima tantangan lo, udah bisa gue pastiin kalau dia bakalan berakhir di rumah sakit kaya yang pernah terjadi sama si tengil Sony. Ish, harusnya gue ada di sana tadi biar bisa lihat mukanya si Roy yang kaya pengecut waktu lo tantangin, gemas Rini. Udahlah, toh pada akhirnya dia memilih mundur. Bukannya memenuhi tantangan dari gue, balas Dinda dengan santai. Dinda menatap laptopnya dan kembali menulis novel baru yang sudah dirancangnya dengan matang. Jam saat itu menunjukkan pukul 11 malam. Rini sudah tidur sejak tadi usai Salat Isya. Saat ini Dinda hanya sendirian di kamarnya dan tak berminat memutar musik apapun, meski biasanya ia akan mencari inspirasi tulisannya dari beberapa lagu yang ia dengarkan. Kedua mata Dinda benar-benar fokus pada layar, membaca setiap kalimat yang diketiknya agar tak terjadi kesalahan seperti salah huruf, spasi yang tak tertekan, ataupun adanya huruf tambahan yang tak diinginkan. Kata-perkata ia rangkai menjadi kalimat, mengikuti alur maju yang bermain di dalam kepalanya tentang cerita baru itu. Menggambarkan tokoh dengan sangat jelas, sekaligus menggambarkan tempat di mana si tokoh tengah berada. Lebih besar dari lebih besar dari Grita masih terdiam saat menatap pria yang pernah jadi impian masa lalunya. Pria itu tak terlihat banyak berubah, meski kini usianya sudah memasuki kepala tiga. Debaran di dalam dada Grita untuk pria masa lalu itu juga masih sama. Masih segar, seakan baru kemarin ia jatuh cinta pada pria itu. Hai, apa kabar? Pertanyaan yang membuat hati Grita yang telah lama beku kembali meleleh dalam sekejap. Ia benar-benar tak mengerti, Mengapa suara pria masa lalu itu sangat ampuh mengembalikan bahagianya setelah tiga belas tahun menguap dari dalam hatinya? Bukankah itu hanya sekedar suara batin Grita? Bertanya-tanya kurang dari kurang dari baru saja Dinda hendak berpindah halaman dengan menekan tombol enter pada laptopnya, Mendadak hawa dingin terasa menjalari seluruh ruangan kamar yang ditempatinya. AC sedang dalam kondisi mati, namun hawa dingin itu seakan menjalar dengan cepat tanpa henti. Hai, 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 hai. Suara tawa yang nyaring itu langsung membuat Dinda sadar akan sumber dari hawa dingin yang sedang melingkupi kamarnya tersebut. Dengan sedikit perasaan malas, ia segera beranjak turun dari tempat tidurnya untuk membuka pintu menuju balkon luar yang menuju ke halaman depan. Hai, 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 duh, nyai, tegur Dinda, membuat sosok kuntilanak yang sedang duduk di atas pembatas balkon itu terdiam. Dinda menatap sosoknya yang pucat, berambut panjang dengan kuku-kuku hitam panjang pada setiap jari tangannya. Ini udah malam, nyai, kalau mau duduk di situ ya duduk aja, enggak usah sambil ketawa. Kasihan yang udah tidur, nanti terbangun lagi. Duduk aja tenang-tenang di situ, nanti subuh baru pulang tapi jangan ketawa, pesan Dinda, yang kemudian kembali masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu. Kuntilanak yang sedang duduk di pembatas balkon itu pun menuruti pesan Dinda. Dia tidak tertawa dan hanya duduk-duduk saja di sana sambil menatap ke arah rumah Hesti. Dinda telah kembali ke tempat tidur dan melanjutkan tulisannya yang tertunda. Sesekali ia menatap ke arah selah-selah Gordon untuk memastikan kalau Kuntilanak tadi masih berada di sana tanpa menganggu siapapun yang mungkin saja akan lewat di depan rumah Dinda. Setelah hampir satu jam Dinda bergelut dengan pekerjaannya, rasa kantuk pun mulai datang menghampiri. Jam telah menunjukkan pukul 12 malam saat itu. Dinda mematikan laptopnya dan menyimpannya di atas meja tulis. Ia kembali ke tempat tidur dan berbaring di balik selimut sambil menghadap ke arah jendela yang Gordonnya sedikit terbuka. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Bismikah Allahumma Ahya wa Bismikah Amut Gumam Dinda, pelan. Kedua matanya mulai menutup akibat kantuk seiring dengan perasaan tenang saat ia merasakan sebuah belayan lembut dan sejuk pada puncak kepalanya. Tidur neng, tidur yang lelap, nanti emak jagain disini, biar neng Dinda aman, bisik si pemilik tangan pucat yang sedang membelai puncak kepala Dinda Bersambung Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan, terus pantengin channel Asal Gawih Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya, salam sehat dan sukses untuk semua